Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Adib Komaidi, menyatakan perundungan atau bullying di dunia kedokteran bukan merupakan tradisi. Adib menyampaikan pihaknya akan menindak para pelaku atau oknum yang merundung dokter-dokter junior. Ia pun menegaskan tidak akan melindungi pelaku perundungan di dunia kedokteran. Dari Ikatan Dokter Indonesia, dua tahun ya kalau tidak salah atau tiga tahun yang lalu kami juga sudah membuat fatwa terkait, fatwa etik terkait dengan bullying ini karena ini tentu melanggar etik. Dan kami juga bisa menindaklanjutin apabila berkaitan dengan masalah hukum dan itu pidana umum kriminal. Maka kami pun juga akan menindaklanjuti ya sebagai satu bagian tanggung jawab kami juga bersama dengan institusi pendidikan sebenarnya. Karena sebenarnya kalau di Ikatan Dokter Indonesia dan Majelis Kehormatan Etik tidak secara langsung mendapatkan informasi ya. Kecuali kalau kemudian teman-teman sejawat dokter yang kemudian menyampaikan informasi terkait dengan problematika bullying karena mereka ada dalam institusi. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.